Sebagai 184 imigran Rohingya kembali mendarat di Pantai Lamnga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu Siang. Mendaratan manusia perahu di Pantai Gampong Baru, Kecamatan Masjid Raya, merupakan gelombang kedua pelarian asal Myanmar mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Sebelumnya, 57 imigran Rohingya juga mendarat di Pantai Ladong. Para pengungsi Rohingya yang mendarat terdiri dari 69 imigran pria dan 75 imigran wanita dewasa, 40 lainnya anak-anak. Kondisi mereka sehat meski sedikit lemas lantaran hampir sebulan berada di lautan. Panglima Laut Lokpasi Lamnga, Sudirman mengatakan, para pengungsi mendarat dan turun sendiri satu persatu dari kapal menuju pantai. Sudah datang rohingya di Karkuala, saya ke sini. Pengungsinya sudah turun dari kapal? Mereka turun sendiri? Turun sendiri, ya. Kalian lain kita ada di sini? Ada, ada, ada. Kemarin sore nggak ada yang lihat, Pak. Maksudnya nggak ada, karena tadi jam 3. Puluhan anggota Polresta Banda Aceh dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan mendata pengungsi. Ada pun jumlah keseluruhan, sebanyak 184 orang, dengan rincian laki-laki dewasa 69 orang, wanita dewasa 75 orang, kemudian anak-anak 40 orang, dengan rincian anak laki-laki 22 orang, dan perempuan sebanyak 18 orang. Jadi seperti ini juga tadi terdampar ini memang tidak terdeteksi sama sekali, ada informasi dari masyarakat, kita langsung berkoordinasi dan sama-sama ke TKP. Sebelumnya, 57 etnis rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar pada 25 Desember 2022 lalu. Mereka mengaku terdampar setelah sempat terombang ambing di laut selama satu bulan dan kekurangan bahan makanan serta bahan bakar. Untuk sementara, 184 pengungsi akan ditampung sementara di panti asuhan milik Dina Sosial Aceh di kawasan Gampung Ladong. Mereka akan bergabung bersama 57 pengungsi yang telah tiba sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.